Setelah baru ditangkapannya setelah melihat kondisi Pak Amat sama Bu Santin, gimana kira-kira sedih atau gimana perasaan? Kalau menurut saya, Pak, mengingatkan saya... Ternyata lah, karena teringat masa kecil. Masa kecil lah. Harusnya juga sampai mau nangis. Sembilan tahun kami makan. Apa itu ya, Ubiah? Jadi mudah-mudahan apa yang dicampaikan para donatur, bermanfaat kepada Ibu. Dan mungkin Ibu dan Bapak, karena belum terlalu beradaptasi, dan di sini, jadi untuk masalah pekerjaan, mungkin mudah-mudahan perlahan-lahan bisa dapat pekerjaan, karena mengingat sepertinya apa disampaikan oleh Pak Bastian, terkenal dengan lahan. Karena di sini saja dia masih menempat di rumah orang tuanya, Allah malah ditinggalkan. Jadi ini bukan sebuah settingan, tapi ini real yang kita tinjau langsung ke lapangan. Jadi semua yang disampaikan kepada donatur, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih, mulai Lepak Jun, sehingga sangat bermanfaat untuk keluarga Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan lagi. Jadi sahabat Pabing Gatimas, kita meninjau ini okasi bangunan yang akan dibangun kemarin, sama masyarakat di sini secara gotong royong untuk Ibu Susati sama Pak Amat. Ini lokasinya numpang di tanah milik Pemkot, bentan kota Singgawang. Bukan, bukan ini. Dia di belakang masjid katanya. Di belakang masjid, bukan ini. Tanah Pemkot ini bang? Tanah juga tadi. Masa sini? Mari kita nanya. Nanya di situ dia. Di situ dia. Di situ. Masuk tadi di Dasar Wisma. Ternyata bukan. Bukan masjid di situ? Barang masjid. Oh. Bukan. Tapi sudah didirikan tiang dia. Barangnya bukan di sini ya. Oh. Terima kasih. Oh. Tidak di situ. Biar mereka tahu. Di warung itu. Nah kita akan menanyakan ke si. Nanya ke warga aja dulu. Cukup, dah pakai jaket hijau. Jaket kunci. Susanti ya ke? Susanti ya. Iya ke? Nak dibangun di rumahnya ke? Iya lah. Nak dibangun. Oh. Oh. Nanti kami anak-anak ke si. Sementara itu kan tengah tingkat. Itu ya? Nah. Kumpangkan. Kumpangkan. Oh. Memang tidak mampu ke dia? Tidak bisa keranjai. Tidak bisa keranjai. Oh. Gaya. Itu rumahnya. Itu siapa yang bangun? Pak? Gaya. Gaya. Danang dari mana? Danang? Tidak tahu lah. Biar dia jadikan. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak meletak. Boleh? Boleh. 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 Eh masuklah di potong. Ibu itu siapa yang bangun? Ibu. Ibu. Mahmudah. Umur berapa dah? Umur berapa dah? Umur. Umur. Sudah. Mulai berapa lama bangunnya? Tidak baru minggu tadi ya, Pak? Oh. Baru tidak bertahun. Rame seperti itu. Rame seperti itu. Rame saja. 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 Ini siastif wargai. Rame saja. Rame saja. Inilah ya. Ini kondisi bangunannya. Ini kondisi bangunannya. Ini kondisi bangunannya. Masih pakai tiang-tiang cerocok. Oh. Di situ ya. Betul. Ternyata masih ditembus. Iya. Lanjut. Lanjut. Inilah kondisinya. Masih berapa persen nih? Maksudnya? 10% pun belum. Nah. 10% pun belum nih guys. Belum ada atap. Belum ada dinding. Belum ada lantai. Nah. Biar. Baru nancep tiang. Ini pun baru minggu pertama dikerjakan. 4 kali 6 ya. 4 kali 6. 4 kali 6. Ini masih banyak nih. Bahan bangunan. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau nyumbangkan sedikit rejekinya untuk bangunan ini boleh. Nanti kita sampaikan. Untuk bantu-bantu ibu Susanti dan keluarga. Nih guys. Ini belum dibangun. Pakai kayu. Kayu cerocok. Dindingnya belum ada. Atapnya belum ada. Kayunya masih kurang. Masih banyak nih. Masih banyak paknya. Masih belum ini ya. 10% pun belum. 10% pun belum guys. Masih banyak nih. Masih banyak nih. Ini karena suadaya dari masyarakat juga nih. Kumpulkan kayu-kayu dari hasil hutan. Ada juga yang nyumbang-nyumbangkan bagas-bagas kayunya. Oke lah. Mencep. Ada. Tahangas. Messiah. Angg shorts. Lepask. Lepask. Lepaskan satunya. Stokills. Melasih banyak hal. Lepaskan satunya orang. Disini memberikan dan selamat kapal. Padang capable. P patta tuh. Dimana betarenArs. Sem untuk hidupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Coba Dia itu kan Ini kan Ini kan pakai itu Ketangan Tidak apa bolong Coba Kakaknya yang coba Langsung Nak panas dia Cuma sikit je Panasnya Angin Anginnya dia buang dulu Serak Langsung Jangan dikit-dikit Jangan sampai dibakar Lihatnya mudah kan Tuh langsung Susah kan Susah tak Tak tahu Oke lah Mungkin hanya itulah pak ya Enak ya kerupuknya ya Nanti jualan ya Jualan juga ya Jangan rajin ya Selain jualan kerupuk Jualan kacang Jualan tanah nanti Titip-titip ke warung Belum Belum masak Belum masak Belum Masih habis dijemur Oke lah teman-teman Cukup sekian video kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Kami mohon dimaafkan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mohon maaf Kami mohon maafkan ya Kami mohon maafkan ya Kami mohon maafkan ya